Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahumullah Apa yang disampaikan oleh beliau ini Mungkin bisa kita hadirkan sebagai suatu pedoman Suatu arahan Apa? Terkait dengan ya kita di Apa namanya kehidupan kita saat ini tidak bisa jauh dari yang namanya medsos Kita mau tidak mau hidup dengan media sosial Dan di media sosial itu banyak sekali berita Banyak sekali rumor Banyak sekali tokoh Komentator Maka cara kita menjauhi fitnah Yang pertama tentu menghindari Menghindari kalau itu apa istilahnya ya Medsos yang ramai Di dalam membahas suatu permasalahan besar Maka sebisa mungkin kita hindari Kalau bisa tidak bermedsos Apalagi kalau medsos itu tempatnya fitnah Pokoknya membuka Medsos A gitu ya Platform A Isinya Ya entah itu apa namanya Ribah Entah itu saling mencelah Entah itu musuhan Entah itu membahas Ya kekinian Ya Kan ada itu ya Maka sebisa mungkin kita jauhi Tapi kalau tidak bisa lah Saya jualan di sana ya Atau saya butuh informasi Khusus ya Yang tidak kita dapatkan di media sosial yang lain Maka setidaknya kita minimalisir dengan Menjauhi Ya tadi Teman-teman Atau Orang-orang Yang paling rajin Untuk membuat rusuh Ya Suka Mengadu domba misalkan Kalau komen itu selalu Kalau apa Membuat status itu selalu Berisi konflik Selalu memancing keributan Nah bahasa Bahasa kekinianya Memancing keributan Maka kita jauhi Ya jangan berteman Dengan-dengannya Karena setiap baca komentarnya Setiap baca statusnya Kita langsung apa Ngelus Dada Entah itu dengan perkataannya yang Mungkin tidak baik Atau mungkin Dia membawakan berita Berita yang bisa membuat kita ini Terpancing emosi Ya Semua berita di Di share Semua komentar Yaitu disampaikan Maka Jauhi hal ini Kalau tidak bisa Maka jangan Berteman Ya Dengan orang-orang yang suka Membuat Keresuhan semacam ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton